yo ke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati nah untuk pada video kali ini disini saya akan coba yang review piyikan saya ya ini panen piyikan ada banyak ya yang sudah saya tangkap lagi nih ini di tempat halaman saya sendiri ya ada satu dua tiga empat lima ya ini yang masih peyik dan ini ada yang kecantan yang warnanya kelabu nih teman-temannya nih ini juga masih peyik eh tadi saya rawa sih peyik dua ya tinggal sisa dua nah sisanya ini belum pada copotnya bulunya masih peyik full masih peyik terus yang saya tangkap lagi juga ada yang sudah jodoh nih ada merpati blorok nih nah ini yang cowoknya yang gambir nih yang cowok ya yang blorok ini adalah ceweknya terus yang gambir itu adalah yang cowoknya ya teman-teman nah ini yang jodoh yang kedua ya nih nah nih yang cowoknya yang blorok nih terus ceweknya yang kelabu silver nah yang itu tuh nah kita akan coba lebih ya yang jodohannya ini yang sudah berjodoh ya soalnya ya speknya lumayan teman-teman untuk dari rabanya mari kita coba eh lihat rabanya seperti apa Oke teman-teman kita ambil dulu yang gambir nih yang gambir yang cowoknya ya nih kita ambil dulu nah nih merpatinya teman-teman nah ini masih biikan saya sendiri ya yang di kandang saya itu juga ada ini adalah kakaknya dari merpati gambir yang ini nih ya ini adalah kakaknya dari mukanya juga mirip ya soalnya bapaknya juga ada di tempat saya dan bapaknya itu warna kelabu dan anak-anaknya ini rata-rata keluarnya itu warnanya gembir kayak gini nih nih anak pertama dari merpati yang kelabu ya ataupun blubuk nih dari segi mata juga udah kelihatannya kualitasnya tuh kualitasnya bagus ya cuman masih kurang merah dikit nih masih kurang merah tapi udah termasuk bagus teman-teman tuh dari segidung juga saya suka nih gembung ya terus putih dan dari segi paruh juga saya suka enggak terlalu besar enggak terlalu kecil nah untuk larnya sendiri ini terbangnya belum bisa full nitik ya untuk merpati tinggian ya terbangnya ini sudah tinggi cuman enggak bisa full nitik teman-teman soalnya ini terbangnya kenceng seperti burung kolong ya seperti burung lapak ini lagi penjawat posisinya tuh masih penjawat kecil nih masih kecil banget untuk dari segi bodi sih enak dipegang ya empuk ini tradisi saya sih turunnya kenceng teman-teman kalau bodi seperti ini empuk kenyal ya dipegang itu kenyal sekali teman-teman nah ini untuk merpati pertama ya nah coba kita lihat ceweknya nah untuk ceweknya sendiri juga ini anakan dari merpati belorok saya karena indukan utama itu sebenarnya merpati belorok nah ini anakannya teman-teman anakannya kalau enggak salah atau enggak ini cucunya karena dari segi paruh sudah berbeda teman-teman tuh sudah panjang agak panjang kalau indukan saya kalau anaknya asli itu itu paruhnya tipis-tipis ini agak panjang ini agak panjang teman-teman kayaknya udah ada silangan sama merpati yang lain nih tapi masih ada darahan merpati belorok saya karena dari bulunya sama bodi itu saya paham nih nih dari ceweknya kayak gini nih ini juga masih piyek tuh masih piyek masih piyek empat ini baru ditangkepin baru dua hari ini masih giras dari segi bulunya juga udah terlihat kelihatan merpati tinggi ya nih belorok madu nah kita lanjut ke merpati yang kedua ya ataupun yang sudah jodoh teman-teman nih ada merpati belorok nah nah merpati belorok ini nah merpati belorok ini adalah kakaknya dari cewek yang tadi ya atau betina yang tadi nih ini kakaknya tuh dari bulunya juga sama nih sama-sama beloroknya tuh dari segi mata juga mirip ya nih ini juga masih piyek ya piyek tinggal dua ini bulunya bagus-bagus sekali teman-teman ini merpati tinggian ini bisa full nitik teman-teman kalau merpati turunan bulorok pasti bisa full nitik nih ya nih untuk dari segi bodi sih ini panjang ya bodinya panjang empuk dan panjang nih cuman kalau dari CC nya kencangan yang gambir menurut saya ini bodinya lebih lemas lebih empuk kalau yang gambar itu lebih ke kenyal ya empuk kenyal biasanya kalau bodi empuk kenyal suitnya itu kencang ya nih terus ceweknya itu warna kelabu silver ya nih nah ini ceweknya teman-teman nih ini juga asli piyekan sendiri anakan dari ringkilat ringkilat asli silacap ini karakternya juga tinggian cuman cc nya itu ada ya kalau merpati tinggian terkenalnya seperti itu kalau ringkilat ini ini juga masih piyeksi sesatu nih bentar lagi rampas ini yang cewek teman-teman nah untuk yang lainnya ini masih banyak soalnya kita review satu-satu takutnya durasinya kepanjangan ya terus saya mau coba raba yang ini ya yang cowokan yang coklat ya ataupun blue book nih kita coba raba teman-teman nih ini yang kelabu coklat tuh matanya mata cilak emas dan seperti biasa ya parunya ini tipis ya tipis dan agak panjang gak terlalu besar nih ini lar sisa satu teman-teman ini burungnya masih muda-muda ini lar sisa satu nah ini bodinya panjang nih dari segi bodi itu panjang gak terlalu besar dan hampir sama sama yang belorok tadi ya sama yang kedua ini hampir sama bodinya ini juga sudah bertelur sekali tapi saya cabut dulu ya dan sekarang saya tahu karena bertinanya itu satu darah jadi saya pisah karena dulu gak ketahuan jodohnya itu sembarang ya milih jodoh sendiri saya gak dipantus sama saya jadinya gak ketahuan dan sekarang baru ketahuan saya baru pisah nah yang kelabu teman-teman tuh larnya rapi-rapi banget ini juga tinggian semua dan untuk merpati spek kolongnya belum punya saya disini ya ini adalah turunan merpati tinggian saya semuanya nih ya semoga nanti saya akan coba latih kalau bagus diturusin kalau gak ya jual paling ya jual karena merpati saya sudah banyak teman-teman di rumah nih belum ketambah yang itu yang peyik-peyik ya yang peyik-peyik juga belum saya raba satu persatu cuma yang gelork itu yang paling pocok cuma itu aja tuh ini oke teman-teman jadi itulah review kali ini dan inilah beberapa merpati saya yang panen lagi nih merpatinya dan mungkin cukup mungkin cukup sekian video kali ini dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan saya Arie saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati